Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, beserta para pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia beserta Jajaran Dewan Gubernur, yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner OJK beserta seluruh jajaran, para anggota Komisi 11 DPR RI yang saya hormati, Ketua Dewan Komisioner LPS Beserta Jajaran, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya tahu bahwa banyak para pelaku bisnis yang kemarin masih menunggu pemilu, wait and see, karena agak kamatir dengan politik yang memanas, menjelang pelaksanaan pemilu. Tetapi sekarang, Alhamdulillah, pemilu berjalan dengan lancar, masyarakat berbondong-bondong ke TPS, juga dengan riang gembira, dan kita harapkan harus modal masuk, investasi, sehabis pemilu ini bisa bergerak lebih meningkat dan lebih baik lagi. Tetapi kita melihat bahwa geopolitik global masih tetap kurang baik, kurang kondusif. Kita lihat perang juga masih berjalan di Ukraina, di Gaza, tetapi yang paling penting politik negara kita, politik dalam negeri kita stabil. Dan pastinya ini melegakan para pelaku industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang semakin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua UJK mengenai resiliensi industri keuangan. Tingkat permodalan perbankan mencapai 27,69 persen. Ini di atas negara-negara di kawasan. Kredit perbankan juga masih bisa tumbuh di double digit di 10,38 year on year. Ini juga sudah di atas level pra-pandemi dan ekonomi Indonesia juga tumbuh masih sangat baik, yaitu 5,05 persen. Inflasi juga terkendali, terjaga di 2,57 persen. Cadangan devisa kita masih di 145 billion US dollar. Meraca dagang kita juga surplus 36 billion US dollar atau kira-kira 570 triliun rupiah. Current account deficit kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus waspada. Karena ekonomi global yang berubah sangat cepat, disrupsi teknologi yang masif terus terjadi. Tadi saya sampaikan, geopolitik juga masih belum jelas akan selesai kapan, akan kemana. Dan kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998 di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga Global Financial Crisis, dan juga di 2023 kita lihat kemarin jantungnya Silicon Valley Bank. Ini juga mengharuskan kita semuanya untuk berhati-hati dalam menjaga industri kohon kita, menjaga ekonomi kita. Kita harus juga menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan. Dan tadi sudah di zaman Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Ini catatan saya di sini, tingkat inklusif keuangan kita di angka 75 persen, dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65 persen di 2023. Dan yang tidak kalah pentingnya dukungan kita terhadap UMKM melalui perbankan dan asuransi. Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19 persen. Ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan kepada UMKM, sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik. Terakhir, saya mengapresiasi penyempurnaan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia yang diluncurkan tadi oleh Pak Ketua OJK, sehingga inisiatif keuangan hijau dapat menyeimbangkan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan inklusifitas. Dan terima kasih atas dedikasi Bapak-Ibu atas kerja keras OJK dalam mewajukan sektor keuangan, dan mari kita bersama-sama menghadapi tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.